Halo, bertemu kembali dengan tukang review masih AX Force 80 AX Force 80 yang berapa ini? 5U G6 tarikan maksimal 29 selisih 1 dengan yang 4U yang 4U itu tarikannya 30 ini tes yang 5U punya teman nah, hasil dicoba 3 jam saja bedanya dengan 4U dia memang berat di kepala sedikit tapi, kalau yang 4U bebannya ada di shaftnya juga jadi, karena dia memang 4U itu imbang all round banget kalau 5U ini ringan kepalanya ada bobotnya sedikit jadi, kalau di swing terasa berat di kepala tapi, sedikit nah, dengan bobot 5U dia, itu lebih cepat lebih ringan dari 4U konklusi cepat dari permainan 3 jam pakai ini 5U terbaiknya lining 5U terbaiknya lining bukannya 9000 insting atau tectonic 9 atau seri windstrom nah, kalau seri windstrom kan jelas bawahnya ya jauh kalian yang mau cari raket ringan powerful gampang dipakai cepat adaptasi AX Force yang 5U ini pakai nano G 98 tarikan 26 4 simpul gila powerful belakang ke belakang gampang tengah ke belakang bisa out nah, kalau powernya gede lensinya naikkan tadi, nggak ada masalah yang 5U ini memang, kalau dibilang ada beberapa yang ngomong terlalu ringan tapi, memang terlalu ringannya dia itu bagi beberapa orang mungkin nggak nyaman tapi biasanya terlalu ringan itu powernya biasa nah, ini beda terlalu ringan bagi saya juga pertama gang terlalu ringan tapi powernya ngalah-ngalahin 3U nah yang kalian carikan beberapa adalah raket yang ringan powerful nah raket ringan yang powerful ya AX Force 80 ini yang 5U benar-benar gila saya baru nyoba saya suka yang 4U suka banget tapi, nyoba yang 5U wow nggak ada capeknya kayak main itu ya sesuai keinginan power itu keluar gampang tidak banyak tenaga yang namanya raket high-end itu enaknya gitu ya shaftnya itu kita keluarin power 1 keluar kalau ini satu setengah jadi dua setengah keluarnya gede banget kalau yang 4U itu powernya smashnya terasa di kepala tapi kalau yang 5U ini powernya terasa dibantu banget di shaftnya terasa di shaftnya M40X ini carbon yang juga dipakai di nano flare jadi membantu pantulan kok jauh nah memang yang 4U saya kayaknya juga harus diganti dengan nano G98 ya jadi benar-benar global nyamannya nano G98 ini senar nyewaman mantul feelnya gak empuk juga gak keras mediumnya benar-benar medium feeling jadi wow konklusi cepat karena sudah pernah kita bahas 5U nya AXPOS 80 jadi terbaik di kelasnya lining untuk raket 5U nya itu bukan tektonik 9 tapi AXPOS 80 kalau tektonik 9 ini 5U nya kepalanya bandul karena memang headnya lebih tebal kalau tektonik 9 nah kalau AXPOS 80 ini headnya tipis nih lihat tipis tidak tebal sehingga swing speednya cepat makanya kalau tektonik 9 kepalanya itu tebal sehingga 5U nya itu namanya apa ya unbreakable power apa kayak gitu ya jadi dari tulisannya powernya memang besar tapi AXPOS 80 yang 5U slogannya teringan nah memang terbukti swingnya ringan ini ini tuh racket high-end yang gampang dipakai oleh pemula menurut saya gitu karena gampang adaptasinya powernya besar dipakai pro pun mungkin mungkin menurut saya jadi lebih buas ya feelnya kalau dibanding 5U nano flare masih enak ini speednya sama karena swing speednya dia cepat serobot serobotannya cepat jadi 5U AXPOS 80 ini pemain apa ya konklusinya speed power kalau udah racket speed power ini serem banget depan bisa belakang bisa kayak judulnya warcoop jadi pengen lego yang 4U gila 5U nya ini terbaik di kelasnya leaning leaning ringan AXPOS 80 yang 5U bener bener semua kalangan pakai enak kalau kalian merasa pertama beli udah salah waduh terlalu ringan coba deh mungkin setelan senar kalian salah jadi ini kombonya bener bener pas dengan nano G98 tensinya kalau nano G98 paling enak memang di atas 25 kalau 25 tambah lebih out lagi jadi 28 27 26 enak banget raket high end terbaik 5U untuk kelasnya leaning AXPOS 80 kalau sama Ryuga powernya sama besarnya untuk Ryuga 5U ya cuman bedanya Ryuga kepalanya memang lebih berasa jadi Ryuga 5U itu hampir mirip dengan tektonik 9 5U tapi powernya besarnya besarnya Ryuga daripada tektonik 9 cuman kalau dengan 5U AXPOS ini output keluaran power sama swingnya nyaman karena dia lebih cepat nyaman AXPOS 5U tidak cacat raket jadi benar-benar saingannya nano flare 700 yang 5U oke gitu aja ciao selamat selamat menikmati